Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa yang beriman Komponen-komponen kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau kerangka pustaka Yang penting diperhatikan adalah Kajian pustaka, kerangka pustaka, tinjauan teori atau landasan teori pada sebuah karya tulis ilmiah Skripsi, tesis atau disertasi Merupakan hal yang sangat urgen Oleh karena itu saat menentukan judul Kita melihat mana pariabel utama Pariabel utama itu kelompok kata yang menunjukkan gagasan utama Misalnya pentingnya pendidikan agama Islam di daerah pedalaman atau marginal Pendidikan Islam itu merupakan gagasan utama Peranan Peranan para pengajar agama terhadap pembentukan karakter di daerah marginal Peranan para pengajar Dan yang kedua adalah pembentukan karakter Dua pariabel Jadi sebenarnya seorang mahasiswa harus dapat menentukan Mana main idea, mana gagasan utama, mana pariabel utama dan mana yang sifatnya kata bantu Dalam sebuah judul penelitian, skripsi, tesis atau disertasi Begitu rekan-rekan sekalian Jadi jangan kita terjebak dengan Menganalisis Atau menegaskan istilah pada penegasan istilah Kata bantu Tetapi kita lihat mana kata dasar Mana main idea Mana gagasan utama pada judul kita Itu yang harus kita analisis Itu yang kita kembangkan Jika judul kita Peranan pendidikan terhadap Peranan pendidikan agama terhadap pembentukan karakter pada masyarakat marginal Maka yang pertama kita kembangkan Teori tentang pendidikan Kemudian secara umum pendidikan agama Pendidikan agama rukun Islam, rukun iman Kemudian kita Poin kedua Pembentukan karakter Pengertian karakter Bentuk-bentuk karakter Karakter religius Karakter Pancasilais Karakter berdasarkan Adat sosial kemasyarakatan Bayangkan Jika kita ingin kembangkan lebih Lebih besar lagi ya Kita Start lagi dari Sejarah pendidikan Sejarah pendidikan agama Islam Turunnya pendidikan ajaran agama Islam Agama Islam merupakan Ajaran agama Yang terakhir turun Berdasarkan firman Tuhan Agama sama Karakter ada etika Ada filsafat etika Ada filsafat moral Ada filsafat Pancasila Bayangkan Jika kita ingin menulis atau mengulas Disertasi Tetapi kalau tingkat skripsi Cukup yang Mendasar saja Misalnya pengertian pendidikan Kemudian pendidikan sejarah pendidikan di Indonesia Kemudian Pendidikan agama Di SD SMP SMA Madrasa Sanawinya Madrasa Alia Atau di perguruan tinggi Di strata 1 Rekan-rekan sekalian Itulah Bagaimana Mengembangkan Kajian teori Setelah Poin penelitian Terdahulu Dan Mencari Atau Menguraikan Variable-variable Penelitian Selanjutnya Atas perhatian Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih